Rencana pembangunan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS 3R di lingkungan Jalan Kenanga Jahrisaleh Banjarmasin mendapat penolakan warga. Terlihat beberapa warga berjaga dan membasang sepanduk penolakan pembangunan TPS. Penolakan dilakukan lantara warga di sekitar lokasi tidak pernah memberikan izin pembangunan, dengan alasan akan terkena dampak seperti bau dan bisa menimbulkan penyakit. Salah satu warga Rifani menjelaskan, pendolakan ini sempat mendapat perlawanan hingga nyaris berujung keributan dengan para pekerja yang mengaku sudah mendapatkan izin. Kita kan menolak, soalnya kita terdampak langsung di sini. Kalau dari Buhan Piani, berapa warga yang harus tujuh, Pak? Yang di depan saja, kalian ke-8 mungkin. 8-2 adalah ke-8. Nah, sedikit saja. Soalnya yang terdampak ini saja kan, yang terdampak ini tidak terdampak harus di kosong. Alasan ke-7 itu apa kira-kira? Alasan ke-7 itu apa kira-kira, Pak? Alasan ke-7. Alasan ke-7, ya bau. Itu satu kan bau. Mengundang penyakit, bibit penyakit kan. Ini bisa ispa, batok, apa segala, desentri kan. Terus, apa, melindungi ini kita, rumah kita kan. Nanti nilai jual tanah kita turun harganya. Itu. Sudah ada upaya apa, Buhan Piani? Kayak menolak atau apa? Ya, gitu sudah ada tolakkan kan. Ini ada, sudah pasang spandok, apa segala. Taunya setelah ini, pemerintahan, terkenurahan. Nyatanya dibangun lagi, tetap dibangun. Itu. Itu saja tadi kita misu tuh. Ada sudah tukangnya, mau bangun. Terus kita tahan dulu, turut kasih izinnya, izin pembangunannya, enggak kasih izin. Lalu tuanya mau bangun, terus ada orangnya, reman mungkin, enggak tahu apa segala-galanya. Sementara itu, pembuatan TPS 3R ini sempat ingin dilakukan pemerintah pada 2018 lalu dan dibatalkan. Lantara juga mendapat penolakan warga. Dan pun akhirnya kembali tiba-tiba dilakukan pembangunan tanpa pembicaraan. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin.